Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan ku Jumpa lagi ya bersama vlognya dari Munkunan Gimana kabarnya kawan ku semuanya Semoga dalam keadaan sehat ya Di hari ini Saya lagi sudah tidak kerja kawan-kawan ku ya Lagi libur Karena Kemarin itu saya sudah terakhir kali Untuk bekerja di pabriku Taiwan sini kawan-kawan ku ya Dan di hari ini saya Ambil libur untuk persiapan Kemas-kemas barang Karena Ntar malam saya sudah mulai dijemput Dari pabri sini untuk diantar ke bandara Toyen ya kawan-kawan ku ya Saya ucapkan pokoknya Banyak-banyak sekali berterima kasih ya Buat kawan-kawan ku semuanya Yang sudah mau mendukung channel Dali Munkunan ini Yang sudah mau menonton channel Dali Munkunan ini Yang sudah like Yang sudah subscribe Yang sudah komen di channel Dali Munkunan ini Pokoknya Dali Munkunan ini Yang mau kemas-kemas barang yang aku bawa pulang ya Khususnya yaitu baju kawan-kawan ku ya Jadi ikuti terus vlog video Dali Munkunan ini sampai selesai Dan ini kawan ku ya Tadi saya sudah selesai beres-beres untuk barang-barang yang tidak aku bawa Dan barang-barang yang tidak aku bawa sudah aku beresin Sudah aku buang di tempat pembuangan di pabrik itu Dan sekarang saya mau kemas-kemas kawan ku ya Kemas-kemas untuk dimasukin ke koper Karena insya Allah mungkin Ntar malam katanya Ntar malam jam 2an itu Saya sudah mulai dijemput di pabrik ini untuk diantar di Bandara Toyen ya kawan-kawan ku ya Dan ini saya sudah mau packing Barang-barang yang aku bawa kawan-kawan ku ya Untuk pulang ke Indonesia Ya kawan-kawan ku Ini lagi mau packing ya Tapi sambil minum kopi dulu Sini terlihat Alhamdulillah kawan ya Sudah selesai kontrak hari ini Sudah kontrak 3 tahun Dan saya bersyukur banget Selama bekerja disini Oleh Allah Saya sudah diberikan kesehatan Diberikan badan yang sehat ya kawan-kawanku ya Sehingga Selama Berapa ya Selama 6 tahun Saya bekerja di pabrik sini Tidak ada kendala apapun Dan hari ini Saya alhamdulillah finish kontrak ya kawan-kawanku ya Doakan Semoga perjalananku pulang Untuk bertemu dengan keluarga Bertemu dengan Anak istri Kedua orang tua Berjalan dengan lancar ya kawan-kawanku ya Pulang Dengan keadaan selamat Tiba di Indonesia Dengan keadaan selamat Saya balafet ya kawan-kawanku ya Dan untuk kawan-kawanku yang Berada disini Masih bekerja di Taiwan Selalu jaga kesehatan Pokoknya tetap semangat Cayo-cayo ya kawan-kawanku ya Dan ini aku mau Packing ya kawan-kawanku ya Cuma baju Yang aku bawa cuma baju kawan-kawanku Buat oleh-oleh mungkin ntar keluarga ya Cuma kalau jajan Mungkin beli coklat disini Dan ini Saya beli baju anak Buat oleh-oleh Dan pulang hari ini Pulang tahun ini Saya sangat gembira banget Begini karena apa ya Kan Tahun kemarin kan Tahun kemarin itu Istriku nyusul sini Terus istriku Dua tahun disini itu Dia itu hamil Kawan-kawanku ya Terus pulang Terus lahiran di rumah Jadi Anak saya lahir Saya sampai sekarang ini Belum pernah menggendong Kawan-kawanku ya Beneran Belum pernah menggendong Anakku Kawan-kawanku ya Jadi Ya cuma bisa Lihat video callan Seperti itu Jadi Ya Sangat senang sekali Untuk pulang tahun ini Karena Ingin Khususnya berkumpul Sama keluarga Sama anak istri Sama kedua orang tua Yang terutama Buat anakku yang Belum pernah Aku menggendong Apa gimana Belum pernah sama sekali Karena Waktu lahiran aja Saya sudah disini Kawan-kawanku ya Dan ini aku Belikan Daleman Buat anakku Sekarang Umutnya Satu tahun Kawannya Ini kemarin Aku belanjain Buat Anakku Dari sini Buat kenang-kenangan Kawannya Oleh-oleh Buat anak Dan untuk kawan-kawan Yang sudah Selalu Menonton Di channel Dari Mungkonan Saya ucapkan Banyak sekali Berterima kasih Buat kawan-kawan ku Aku belikan Kaos-kaos Buat Anakku Perempuan Kawanku Angen Banget Beneran Dari lahir Bumuh Satu tahun Sampai sekarang Bermenah Gendong Kawan Sampai Nihas Tregerian Bermenah Bermenah Buriren Cuma baju Kawanku ya beneran Yang aku bawa pulang cuma baju Baju-baju disini Baju-baju disini Untuk yang Ini sambil ceritanya kawan-kawan ku ya Untuk yang satu kontrak pertama itu Saya pulang itu ya Nikah Terus nikah Nyicir-nyicir untuk buat rumah Istriku kembali lagi kesini Terus saya itu Nyicir-nyicir buat rumah Di rumah Terus rumah belum jadi Saya kembali lagi disini Seperti itu kawan-kawan ku ya Jadi untuk kontrak pertama di pabrik ini Saya itu pulang Nikah Terus Habis nikah Terus Saya sama istriku Nyicir-nyicir untuk buat rumah Setelah itu istriku kembali lagi disini Dan aku juga nyusul lagi Kembali lagi kesini Ke pabrik ini kawan ku ya Dan setelah Aku sama istriku kembali lagi kesini Disini Istriku mendapatkan Gak salah kalau Satu-satu tahun setengah Kalau gak dua tahun itu Astriku Alhamdulillah Dikarunai rezeki Yaitu Hamil kawan-kawan ku ya Jadi pas Hamil itu Istriku pulang Jadi lahiran ya Aku gak di rumah Aku disini kawan ku ya Dan sampai sekarang ini Untuk anakku itu Umurnya Satu tahun Satu tahun Lebih sedikit kawan ku ya Jadi ini aku Belikan baju Dari sini Kalau disini kan Bajunya kan lucu-lucu Seperti itu loh kawan ku ya Seperti ini Gitu Jadi aku belikan disini Buat kena-kena Jadi untuk tahun ini Alhamdulillah Dapatkan rezeki Seorang anak perempuan Alhamdulillah Banget Selamat menikmati Selamat menikmati Dan untuk mau kembali-kembali ke Taiwan Atau enggak ya Belum ada fikiran kawan ku ya Kalau teman-teman Tanya Mas kembali ke Taiwan Atau enggak Belum ada kefikiran kawan ku Ya entar Bisa dilihat Kalau sudah pulang di Indonesia Dan minta doanya Buat Teman-teman ku ya Semoga Rezeki saya Rezeki saya itu Setelah pulang di Indonesia Dimermudahkan mencari rezeki Pokoknya rezeki itu datang Dari berbagai arah ya Kawan-kawanku ya Dilapangkan rezekinya Seperti itu Terima kasih Dan untuk kawan-kawanku Yang Proses Ataupun dalam proses Untuk bekerja ke Taiwan Tetap semangat ya kawan-kawanku ya Tetap semangat Semoga prosesnya berjalan dengan lancar Dan yang terpenting Mendapatkan pabrik yang bagus Sebabrik yang banyak lemburnya ya Kawan-kawanku ya Karena saya berpesan Kalau bisa Bekerja di Taiwan itu Carilah pabrik yang ada lemburnya Seperti itu ya kawan-kawanku ya Karena ya Untuk tahun-tahun ini Untuk bekerja ke Taiwan ya Biayanya mahal sekali Seperti itu Terima kasih telah menonton! Ya kawan-kawanku Jadi seperti itu Tadi saya sudah packing Untuk barang-barang yang aku bawa Pulang kawan-kawanku ya Senang sekali ya Mas Sudah Sudah selesai kontrak Sudah mau pulang Sudah mau ketemu keluarga Ya Alhamdulillah kawan-kawanku ya Senang sekali Terutama Bertemu sama kedua orang tua Sama istri Dan terutama Sama anak saya beneran Karena saya Beneran 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 Sampai Anakku Untuk sekarang itu Usai 1 tahun Kawan-kawanku ya Dan ini Tadi yang sudah aku packing Aku masukin ke koper Kawan-kawanku ya Dan untuk kawan-kawanku semuanya Yang mau berangkat ke Taiwan Ataupun dalam proses Ingin bekerja ke Taiwan Selalu semangat Semoga prosesnya Berjalan dengan lancar Diberikan pabrik yang bagus ya Kawan-kawanku ya Pabrik yang banyak lemburnya Pabrik yang full lemburnya Dan untuk kawan-kawanku Yang masih Bekerja di Taiwan Selalu jaga kesehatan kalian Bekerja dengan hati-hati ya Kawan-kawanku ya Dan selalu ingat tujuan Awal Kawan-kawan untuk berangkat ke Taiwan Yaitu untuk bekerja ya Kawan-kawanku Gunakanlah kesempatan Kawan-kawanku semuanya Selama bekerja di Taiwan Dengan sebaik mungkin Jaga selalu kesehatan Pulang dengan karya sehat balafiat Tinggal kita menikmati hasil Jeripayah kita Selama bekerja di Taiwan ya Kawan-kawanku Dan sukseslah Kawan-kawanku semuanya Sampai orang-orang Di sekeliling kalian Tetangga-tetangga kalian Bilang bahwa Kesehatan kalian Berasal dari persugian Dari saya Dari Mungkonan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Mungkonan